Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia lolos dari sanksi FIFA terkait peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Sementara polisi membantah melepaskan 40 tembakan gas air mata, melainkan 11 tembakan di dalam Stadion Kanjuruhan. Tim gabungan independen pencari fakta menginvestigasi Stadion Kanjuruhan ke Panjen Malang, Jawa Timur. Terutama memeriksa pintu keluar yang tertutup saat pertandingan antara Rema dan Persebaya telah selesai. Di tempat terpisah, polisi membantah narasi yang menyebutkan ada 40 tembakan gas air mata. Polisi mengaku menembakkan 11 gas air mata di dalam stadion karena supporter sudah mulai anarkistis dan tidak terkontrol. Sementara Indonesia dipastikan tidak akan mendapat sanksi dari FIFA setelah terjadi tragedi Kanjuruhan. Sebaliknya, FIFA bersama pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola dan akan berkantor di Indonesia. Alhamdulillah, sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA. Dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dalam kericauan di stadion Kanjuruhan, polisi merilis jumlah korban 678 orang. Terdiri dari korban meninggal dunia 131 orang dan korban luka 547 orang. Dari korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit berjumlah 60 orang. Tim Liputan MSTV melaporkan. Terima kasih untuk menonton!